Terkait dengan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa ayat termaktub dalam Al-Quran Berfirman yang ayatnya Itu Allah lebih dari dia kali mengatakan hal demikian Ini menunjukkan bahwa Kita manusia diciptakan Tiada lain dan tiada bukan Yaitu untuk beribadah kepada sama Rabbul Jalil Ini refan dengan satu ayat yang Allah katakan Dan tidaklah aku ciptakan kata Allah Jindan manusia Melainkan agar supaya beribadah Jadi sudah jelas Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Inti daripada Kita diciptakan Yaitu adalah Agar kita beribadah Kepadanya Definisi ibadah Secara loggawi Secara bahasa ibadah itu Adalah penghambaan Seorang mahluk kepada Sang Khalid Adapun secara istilah Secara terminologi Ibadah itu Al-ibadah itu adalah Pekerjaan seorang yang Mukallaf Yang hakil balek Khilafah hawa nafsihi Yang bertentangan dengan hawa nafsunya Ibadah Bertentangan dengan hawa nafsu Kemudian hawa nafsu Diiringi dengan ibadah Apa artinya? Artinya agar hawa nafsu kita Yang terlalu berlebihan Sudah pastinya Yang manusia Sudah lazim sekali Segala suatu Ya apalagi yang disenangi pasti Ingin banyak Dan ingin lebih Nah ini Dikoordinir dengan ibadah Agar Terjaga Tidak melampaui batas Apa tujuannya? Tahri man-derabi Tujuannya adalah Mengagungkan Memuliakan Mendekat diri Kepada Rabbul Jalil Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah Rahimah Mungkin Dari saudara-saudara kita Masih memahami bahwa Ibadah itu Sebatas Sholat Zakat Puasa Haji Baca Quran Padahal yang namanya Ibadah Itu ruang Limpupnya Sangatlah luas Menyingkirkan Sesuatu Dari jalan Yang apabila Sesuatu itu bisa Melukai Saudara kita Itu pun Ibadah Pun juga Berkhuslutan Bersangka Baik Kepada saudara kita Kepada sesama Itu pun Ibadah Senyummu Terhadap Saudaramu Sejumur terhadap Saudaramu Adalah Sedekah Sedekah Sebagian Daripada Ibadah Jadi Sangat kuas Pengertian Daripada Ibadah Terlalu kita Bersyarah Kita sering dengar Allah S.W.T Berfungan dengan Al-Quran Hablum Minallah Dan Hablum Minal Nas Nah ini Keduanya Jangan sampai Di antara satunya Ada Ada cacat Baik Kita Hubungan Ibadah Dengan Allah Tidak Baik Dengan Manusia Ini Ditolak Pun juga Sebaliknya Jadi Keduanya Hablum Minallah Dan Hablum Minal Nas Harus Baik Jemaah Mati Allah S.W.T Dalam Satu Kitab Al-Minah Hussani Mu'allif Ya Adalah Abdul Wahab As-Sha'rani Rahimah Allah Wata'ala Disitu Menceritakan Menceritakan Tentang Wasiyatul Mustafa S.W.T Dil Imam Ali Karam Allah Wata'ala Menceritakan Tentang Wasiyat Kepada Sayyidina Ali Percakapan Berbiyarak Nabi Kepada Sayyidina Ali Karam Allah Wajah Apa kata Nabi Kata Nabi Wahai Banyak Dari Kekasih Allah Dari Para Wari Allah Menceritakan Mereka Mereka Tidak Mendapatkan Apa- Apa Si'ata Rahmatillah Walid Wani Dari Luasnya Rahmat Allah Dan Kehiduan Allah Subhanahu Wata'ala Bikas Surat Ibadah Dengan Sabab Banyak Ibadahnya Jadi kata Nabi Banyak Para Wali Allah Mendapatkan Rahmatnya Bukan Karena Sabab Banyak Ibadahnya Tetapi 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 Para Wali Allah Mendapatkan Rahmatnya Dengan Sabab Sifat Kedermawan Baik Hatinya Gemar Berseretah Suka Berbagi Kepada Sesama Dalam Hal Mahfata Dan Wali Istihan Dari Dunia Tidak Memprioritaskan Dunia Dia Bekerja Bekerja Dia Bisnis Bisnis Dia Pengusaha Pengusaha Tetapi Tidak Pernah Tinggal Yang Namanya Surat Allah Dan Allah Terus Allah Yang Menjadi Prioritas Utama Jemaah Allah Subhanahu Wa Ta'ala War Ruyasa Sifat Dermawanan Sifat Suka Berbagi Kemar Berseretah Makanya Nabi Mengatakan Perbedaan Antara Yang Dermawan Dengan Yang Bakhil Yaitu Orang Yang Dermawan Orang Yang Baik Hati Suka Berbagi Kemar Bersedekah Itu Dekat Dengan Rahmat Allah Dekat Dengan Allah Ba'idu Min Adadi Dan Jauh Dan Sisa Allah Ada Orang Yang Ba'idu Ba'idu Min Allah Ba'idu Min Rahmat Kharibun Adadi Riyam Bahlatul Dekat Dengan Siksanya Allah Jauh Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Bahkan Kata Nabi Kepada Sayyidina Ali Wahai Ali Orang Itu Aku Pernah Melihat Raktuban Al-Ala Babil Jannah Termaktub Tertulis Al-Babil Jannah Di Pintu Surga Bab Mufra Yang mengatakan Mengartikan bahwa Satu pintu Abob Beberapa Pintu Jadi Satu Pintu Surga Ada Tulisan Kata Nabi Seperti apa Tulisannya Adat Babila Adat Adat Ada Adat Tiga Bacir Aqim Namamin Kata Nabi Wahai Ali Diharamkan surga diharamkan masuk ke dalamnya ala buli bakhir atas atau untuk orang-orang yang bakhir, yang pelit hata-hata selalu ditimbun sendiri hantanya saya ingin mengeluarkan harta kemudian akin durhaka per orang tua dan namam suka mengadu domba itulah kata Nabi ada satu pintu surga yang tulisinya seperti demikian, diharamkan masuk ke dalamnya orang yang bakhir yang berhakar kepada orang tua dan yang suka mengadu domba sesama subhanallah makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka surga itu bertanya kepada Allah ya Allah ya Allah dengan sebab apa karena apa engkau menciptakan ya Allah maka surga dan Allah pun menjawab dikul disakhikin wa tahtikin kata Allah engkau akan ditempati diantaranya adalah orang-orang yang dermawan orang-orang yang baik hati gemar berserkah tidak suka mentimbun-timbun harta selalu mengekularkannya kemanfaatan dan juga ditempati orang-orang yang bertakwa beruntungan neraka bertanya kepada Allah ya Allah ya Rabbi makhalaktani sebab apa kenapa kau menciptakan ya Rabbi apa kata Allah likulli bakhiri wa mutakabbir engkau orang-orang yang tepat diantaranya adalah orang-orang yang bakhiri yang pelit dan orang-orang yang takabur na'udzubillah subhan apa takabur takabur itu kata Nabi orang-orang yang menolak kebenaran orang yang tidak tahu menerima kebenaran dari mulut orang lain padahal istilah mengajarkan apabila itu kebenaran meski dari mulut anak kecil pun kita apalkan nah orang-orang menolaknya salah satu diantaranya orang-orang takabur temannya syaitan kemudian wa mutakabbir dan orang yang suka meremehkan orang lain merendahkan orang lain merasa dirinya paling benar sehingga tidak mempunyai menerat orang lain merasa dirinya paling kaya paling punya jabatan dan lain sebagainya ini perangkat menerat jemaah masjid al-barakah di dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala jadi keberadaan hadis tadi hadis kunci tadi kita bisa ambil kesimpulan kita bisa ambil ibarah ambil pelajaran diantaranya adalah yang pertama ibadah itu bukan sebatas hubungan baik antara manusia dengan Allah tetapi juga harus baik hubungan antara sesama antara saudara kita antara manusia harus baik karena yang demikian diantaranya adalah minta Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelajaran yang kedua orang yang dermawan orang yang suka bersedekah yang baik hati suka berbagi itu dekat dengan rahmat Allah sedangkan orang yang bakhil yang dijauh dari rahmat Allah kemudian pelajaran yang ketiga sahabat apapun ibadah kita dimana waktunya tidak pernah terbuat bahkan duhanya tahajudnya puasa wajibnya pun duhanya hanya ramadhan sunnah-sunnah pun dilakon baca rupanya pun istiqamah setiap hari dawar akan tetapi ingat saudara-saudara jika masih bisa jika masih tetap membeli harap yang namanya bakhil di dalam dirinya berhakat terhadap orang tua kemuliaan kesuka maka ibadah-ibadah yang hebatnya itu akan tertolak jemaah wujud al-barakah dan amat Allah subhanahu wa ta'ala ala karanya sebentar lagi kita masukin bulan suci ramadhan ayalah kita masing-masing mengevaluasi membuah hasadah diri kita saling memaafkan kita meminta maaf terutama kepada orang-orang yang terdekat orang tua saudara sekandung saudara-saudara kita yang ada di lingkungan agar nanti ketika masuk bulan-bulan Allah kita sudah bersih dari penyakit hati apalagi yang namanya ujung kita hilangkan takabur kita hilangkan riah kita hilangkan yang ada dalam hati kita agar senantiasa kelam nanti Allah ketika kita menjalankan kuasa bulan-bulan Allah beberapa hari lagi Allah memelidai kita semua dan Allah mengijabah menghapul doa kita dan kuasa ibadah kita amin amin Allah amin barak dan kuasa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah